Ketika di pesan tren, jangan sering-sering melanggar aturan pesan tren. Ketika oleh pengurus ada tindakan terhadap apa yang menjadi kesalahan terhadap pesan tren, itu belajarlah untuk menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya para pemirsa Santrikes. Kita bertemu pada malam hari ini dalam momen Bunga Putri. Mohon maaf lahir dan lahir. Pada malam hari ini kita sudah bersama dengan Ustaz Mustafa Maksim. Beliau ini adalah alumni Pondok Pesan tren Pondok 21 Benjaran. Juga sekaligus pernah menjabat Kepala Pesan tren tahun 2002. Begitu Pak ya? Ya. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah saat ini dalam keadaan sehat baik-baik saja. Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat. Apalagi momen Idul Fitri. Jadi momen Idul Fitri itu biasanya ini kan setelah sebulan penuh puasa itu gampang sekali. Ada gangguan fisik, sakit. Ini kan gimana? Tidak ya? Alhamdulillah sampai saat ini setelah bulan puasa tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Ini Bapak Mustafa Maksim saat ini menjabat Ketua Ranting NU di Segitura. Selain itu beliau itu sudah tidak didahulukan kesantriannya. Kenapa sih? Karena beliau itu mungkin separuh hidupnya itu ada di Pondok Santren. Benar nih? Oke, ngomong-ngomong dulu jenengan pas Mondok mulai tahun berapa Pak Pak? Insya Allah kalau nggak keliru tahun 1989. Waktu itu pengasuhnya Kiai Khozin. Kiai Khozin Yahya. Kiai Khozin Yahya. Sampai tahun? 2005. Sampai tahun 2005. Mulai dari 1989 sampai 2005. Ini berarti hampir 16 tahun. Mulai dari kecil sampai menjadi sesuatu Pondok begitu. Iya. Tapi setelah Mondok begitu boyong langsung berpiluannya? Atau masih menunggu? Iya, saya kan mau pamit waktu itu setelah selesai kuliah. Saya tidak diperbolehkan pamit oleh pengasuh. Utamanya oleh Nyai Sepuh. Karena daunya beliau kayak jambu gelun. Ya, saya selaku samtri waktu itu. Ya, mengikuti dauhnya beliau. Ya, saya diam saya di Pondok. Tidak berhenti. Tetap saya mengabdi di pesantren. Meskipun waktu itu saya itu ya sering, kadang ya sering pulang di Pondok. Kadang ya keluar masuk di pesantren. Dikarenakan ada kegiatan yang sering saya diajak oleh Bapak Haji Basuni. Sering keluar masuk pesantren. Jadi seakan-akan saya itu merasa waktu itu saya ini anak Pondok tapi sering ada di luar. Tapi urusan saya keluar itu tidak lain adalah karena urusan pesantren. Kadang diajak ke Surabaya. Yang sering itu oleh Bapak Haji Basuni itu diajak ke Pemkap. Kantor-kantor. Kantor-kantor. Ah, ya. Kantor-kantor jina sendiri. Di antaranya itu. Jadi kalau di Pondok, jenengan itu tidak hanya belajar, tidak hanya ngaji, tapi sekaligus ngabdi. Itu berarti jenengan ketika di Pondok itu banyak sekali pengalamannya. 16 tahun di Pondok, mungkin bisa ceritakan apa sih pengalaman yang sangat berkesan hingga sampai saat ini ketika masa-masa di Pondok. Mungkin banyak nih, tahun 16 tahun, tapi paling berkesan apa kira-kira? Yang paling berkesan dan paling saya ingat sampai saat ini pernah saya menangani anak Pondok yang waktu itu sangat nakal sekali. Dan pamannya, pamannya santri tadi itu kebetulan dia itu orang tiga dua. Waktu saya menangani, teman-teman yang lain tidak ada yang berani memanggil ke anak tersebut. Karena katanya teman-teman yang lain, Akhirnya betul datang juga. Setelah diurus oleh keamanan, pamannya datang ke pesantren. Datang marah-marahnya ke pengurus waktu itu. Teman-teman diam semua, saya juga diam. Setelah dia selesai marahnya, saya utarakan kesalahannya. Sekintu, Pak. Pernah kena pancin dengan nikah. Saya panggil kantor, nikah pun lima kali ngepangkin nikah. Di antara nah, kesalahan yang sering diulang-ulang nikah, Saya main playstation, kegondang lagi. Oh, jadi tidak, saya ingin menggantar, saya main meditation saja. Ketika bilang seperti itu, saya ingin tertawa, Tapi tidak, saya keluarkan. Yang ketika saya keluarkan. Maunya dia bilang playstation, keluarannya McTason. Mungkin ngemainin dia ya. Mulai, apa jenis rongkok? Tidak usah menduk. 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 Dimarahi punannya itu. Nah, itu yang saya ingat sampai sekarang. Dan banyak lagi yang saya menangani teman-teman yang berkaitan dengan teman-teman yang nakal di luar pesantren. Alhamdulillah, saya punya banyak teman, teman tiga dua di luar pesantren yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman pengurus keamanan waktu itu. Jadi ada kesinambungan ketika ada masalah, kami menghubungi mereka. Dan alhamdulillah manfaatnya ketika pulang, saya itu juga sering, utamanya ketika saya ada di kepengurusan ranting NU ini. Manfaatnya saya rasakan, saya dulu di pesantren pernah gini-gini. Dan juga sama, saya mengalami juga ketika saya sudah berhadapan dengan kemasyarakat. Sama dengan apa yang pernah saya lakukan di pesantren. Memang betul, kalau di pesantren, memang itu gambaran. Kalau di pesantren, gambaran itu yang akan nampak nanti ketika kita sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Sampai pernah almarhum Kiai Ribut disini, Kiai Shari Budin, pernah ada aku kesayangan. Ia cengnya, mengkipun dhukruwa, kakiridolil Al-Quran, hadis, Jadi, saya pikir-pikir mokso seperti itu. Setelah saya dalami, Kayaknya memang banyak yang seperti itu di masyarakat itu. Yang dipakai itu banyak hukum-hukum adat. Sehingga, ya mungkin kakak karena salah satunya keminiman dari ilmu yang mereka miliki. Banyak-banyak hal yang lain lah. Itu pengalaman yang dari sekian banyak yang pernah saya alami. Dan cerita sedikit tadi itu yang bisa saya jelaskan. Karena kalau saya menjelaskan semua, ya lama nanti. 16 tahun. 16 tahun. Dan cerita yang belas pun juga ada. Ada sisi sedihnya. Ada sisi sedihnya ada. Sisi senangnya, susah. Semuanya ada di pesantren. Itu pengalaman yang tidak bisa saya beli. Dan cuma saya bisa melaluinya. Pahit ketirinya kehidupan di pesantren. Alhamdulillah dapat barokahnya pondok. Dapat barokahnya kiai. Ya saya bisa seperti ini, seperti sekarang ini. Alhamdulillah. Tadi teran, menarik sekali. Pengalaman sedih seperti apa yang pernah menjelaskan alami ketika pondok? Pengalaman sedih itu pernah saya tidak punya apa-apa. Satu minggu. Satu minggu tidak punya uang. Tidak punya beras. Yang mau dimakan tidak ada. Teman saya yang satu kamar. Itu Bapak Sakur. Bapak Sakur itu dulu panggilannya bukan Sakur. Tapi dibanggil Tong Bajil. Tong Bajil. Karena duduk kalau... Kan tidak ada TV. Hanya mendengarkan radio. Film apa ya? Nama Tong Bajil. Malah hampir ya. Kamandanu. Kamandanu. Oh, Kamandanu. Kamandanu. Pak Sakur itu dijuduki Tong Bajil. Sampai sekarang kalau teman-teman tanya, kaget semak Bitong Bajil. Orangnya kan dulu kecil. Tidak besar seperti ini. Kecil agak hitam orangnya. Gemuk lagi. Sehingga dipanggil Tong Bajil. Saya makan itu... Ngampung. Ngampung gak sabar. Ripin. Aripin. Bedenya anak-anak nyaman. Aripin anak-anak sumber manjing. Ngampung. Kan sepung kos dulu ya. Ngalak gue sani ya dekos. Keteloin. Kok Sakur. Aripin. Satu porsi. Satu porsi. Selama satu minggu. Satu minggu. Dikira besoknya mau dikirim. Ternyata besoknya lagi yang mau dikirim. Lagun untuk lagun dari lebih satu minggu itu. Mau dimakan. Sehari gak makan. Akhirnya. Minta beras. Ke teman sebelah. Berasan dia lah. Secangkir. Kari cukur. Cukur jadi ya. Nyari tempat sampah. Bukan mau lampu. Bukan tempat sampah. Nenak mau ngakan. Oto dia kan buang. Lho otoro. Sambil capirnya buang sehari. Itu tempat sampah. Tengah malam. Nenak lagi diunggap biru. Eka ala. Ebojok. Nyari plastik. Ya gak boleh. Ekelah. Kola. Kola. Anggadir. Ekelah. Ekelah. Cepi ini kalah. Kocek. Gujo nyari. Cereng. Minta. Kocek. Ekelah. Hai tahu rasanya susah jadi padahal mon semburuh rib namanya semburuh ribu lambor ya berus jadi paling banyak monopon tuh semburuh ribu ringon dibesahkan di rumah Hai telun janreng kamar lain puh rempah deki kamar sendiri dari 12 durin bunyan berus mon kamar 14 alam pen selama tidak selama tidak tapi mulai telat biasa ini ngeletor edung toh siang malam tedung Hai muda rapatnya pakai tidur tidur Hai jadi memang dipondok itu dari cerita Pak Mustafa itu pondok itu seperti miniatur masyarakat di sana kita ketemu dengan banyak orang dengan banyak orang yang berbeda karakter sehingga ketika keluar ketika kita turun langsung ke masyarakat mental kita sudah teruji bagaimana menghadapi karakter A bagaimana menghadapi karakter B bagaimana orang orang yang menghadapi orang yang meminta peraturan bagaimana menghadapi mensikapi orang-orang yang tidak mau dengan aturan begitu ya ada juga yang tidak mau aturan itu pernah Hai teman dari Pontianak Hai sampai atau kerwi keamanan Hai alabun alabun enggak kan keamanan Hai selesainya itu pas tak bikin menangkan dengan pasepangki Hai anu kayu muhlis waktu jam sekolah Hai pastepangki tidur dalam kamar Hai mungkin kek mulai sekeliling ke pesantren Hai seolah kalau gak keliru itu siap namanya surat insya Allah insya Allah insya Allah ya surati Hai teman dari Kalimantan Hai loh ini kaya pasti tokul Hai wajib plus Hai pahaan pun masih mahpun jirajir aja kalau surat ijir mula Pak Bingsan kaya masih pakai masih pernah panggil mobil-mula kaya pakai censur3- jeho-jeho le Hai jadi ya metokul kaya-jeho-jeho-jeho basse momenzoa pasa kata-kata tahu situ nge-sabunya yang lupain dua bukun jadi selalu melawan kekeamanan waktu itu Hai ya jalan kaki buruh pemadukan dari beberapa karakter kita pada saat itu katakan tertiring tua karena sudah menjadi pengurus keamanan untuk menjawab hal yang tadi itu menghadapi macam-macam karakter keras lentur ya sangat keras Hai itu pengalaman untuk untuk saya saya pribadi Hai saya pun pernah ketika saya jadi waktu itu BPD di desa Oh saya ingat kebondok masalah yang saya hadapi orang-orang seperti itu di masyarakat seperti mengulang masalahnya Iya pas enggak iya memang setelah saya ingat-ingat saya rasakan ketika sudah dipulang ke rumah memang pesanterin itu juga sebetulnya masyarakat tapi masyarakat yang semu bukan masyarakat yang sebenarnya masyarakat saya sudah pulang ini betulnya mirip-mirip lah apa yang terjadi di pesantren ketika pulang ya mirip-mirip Hai kalau bahasa Gus Dur itu pesantren subkultur subkultur ya terkait aturan ini sekarang ini mungkin banyak khawatir untuk para orang tua juga mungkin calon-calon santri khawatiran ketika dia mau berangkat di aturan pondok salah satu khawatirannya aturan pondok itu terkenal keras dan tidak terbang pilih misalnya bahwa HP saja karena tidak boleh hanya dilampas atau ada potong rambut dan lain sebagainya Bagaimana menanggapi aturan pendok santren yang kebanyakan itu keras Hai menurut saya jika dibandingkan dengan apa yang saya alami peraturan yang dulu dengan yang sekarang itu malah lentur sekarang menurut saya dibanding dengan awal saya Mondo Hai kalau awal saya Mondo itu Hai penjelin kurang rajri ya setiap musuh berdenang karena itu kolik penjelin Hai pahmuler langsung mematul kering sempurna diru Aduh kok enggak nyaman asroki asrofi peniram soki jadi kerengah kerengah keamanan nambah pontuk Hai aku nopan jolin Hai iya hitung-hitung ngongku melambut ini tapi enggak ada orang tua yang komplain tengah namanya enggak ada seperti itu Hai kalau sekarang yang lindeng sekundi penelpon ringtuan ini sebetulnya enggak lebih keras dulu kalau masalah aturan menurut saya sekarang ini enaklah Hai enggak-enggak sekaku dulu aturan itu enak nilpun pun juga lebih enak sekarang Hai melambut nilpun langsung ke dalam gelut Hai itupun Hai kalau dibolehkan menerima telpun setiap ketiga ketigasi lingkaki awak nyaman tapi nilpun lebih mudah jadi kalau orang tua beranggapan sangat keras sangat ketat menurut saya ya mungkin Hai orang tua orang tuanya dulu belum pernah mengguruk sehingga menghadapi seperti itu hal yang baru dibandingkan dengan yang di luar pesantren di kos-kosan padahal menurut saya Hai anak yang diletakkan di kos-kosan Oh saya juga pernah jadi anak kosong Hai era saya waktu ada pemindahan kampus tidak boleh Hai kuliah jauh Hai saya tarik langsung ke UNISMA saya pernah jadi anak kos di wujudkan dari anak kosnya malah di Malang kota-kota-kota Oh iya seribu satulah sekuat iman memberi tetapi anak kosnya Hai banyak nilai merahnya menurut saya Hai jadi anak kos saya kakak itu Hai campur dengan orang sudah ke UNISMA saya bukan alkoholam Hai campur dengan bermacam berbagai fakultas lah kalau sudah tidak yuris makan besar yang banyak beberapa fakultas tampur jadi satu pernah Hai saya saat KKN di pancin satu rumah rumah kosong lagi Hai leitu saya menilai waduh remun berin monpas benih nana pondok Hai punya nalulah menggurik mogu sepeda rimnya enggak ada wisplong ya bisa leluasa Hai nanti sudah sekarang di pondok kita Alhamdulillah ada kampus yang mana mahasiswa-mahasiswinya itu berangkat dari pesantren jadi itu menurut saya Hai dari segi keamanannya keamanannya juga terjamin kalau ilmu saya kira sama tergantung kepribadian orang tersebut mau let mau menetap dimanapun tergantung orangnya sendiri mau diam di salafia mau diam di modern tergantung pribadi-pribadi masing-masing misalnya saya kalau mau di modern nanti keluarnya seperti ini tidak menjamin menurut saya tergantung kembali ke pribadi sendiri-pribadi sendiri itu Hai salah satu yang menjadi khas pesantren itu pada aturan di pesantren itu kesannya pesantren aturan di pesantren itu sangat tegas keras dan tetap sehingga membuat wali santri atau calon murid yang akan mondok itu khawatir ketika untuk melanjutkan pendidikan di pesantren sebenarnya bagaimana sih penjelasan tentang aturan tegas dan ketat di pesantren itu menurut hemat saya waktu saya di pesantren saya kira tidak jauh beda dengan sekarang ya peraturan pesantren itu ketika ada santri yang melanggar melanggar hukum pesantren itu dari pengurus pun khususnya di keamanan tidak serta-merta langsung ketika salah itu langsung diberi tindakan ada pertama peringatan kedua peringatan lagi ketika pancet diberi peringatan kok nggak ada perubahan baru di situ ada tindakan tegas yang dilakukan oleh pengurus tujuannya tidak lain bukan untuk menganiaya bukan untuk menyakiti tapi hanya memberi pelajaran supaya pelanggaran pesantren tidak terulang kembali tujuannya hanya itu aja kan juga mendidih itu dan saya yakin sama dengan yang sekarang ketika ada anak santri yang salah melanggar aturan pondok pesantren itu tidak langsung dihukum hukuman-hukuman pun juga ada jenjang biasanya disuruh menghafal menghafal ayat-ayat atau disuruh menyapu atau ketika sudah puncak itu bisa kebalanya digundul nah seperti itu itu salah 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 satu cara pesantren mendidik anak-anak pesantren untuk belajar menjadi yang lebih baik pesantren itu menurut saya bukan orang-orangnya itu bukan tempat anak yang bagus-bagus semua enggak mayoritas anak bermasalah utamanya wali santrinya itu sudah nggak mampu menangani dirumahnya akhirnya dibuang ke pesantren salah satunya seperti itu nah ya makanya di pesantren itu 80% menurut saya banyak anak yang broken home bermasalah di rumah atau orang tua orang tua mendidik sendiri sudah nggak mampu nah ini tugas berat yang timban oleh pengurus khususnya untuk keamanan itu bukan tugas mudah itu ya kalau orang luar melihat semintas enak mengurus seperti itu mudah karena di pesantren karena di pesantren tidak beban yang sangat berat oleh pengurus satu itu karena amanah dari kiai kamu harus melakukan mendidik anak seperti ini kalau ada anak melanggar ya lakukan seperti itu sesuai dengan aturan undang-undang yang ada di pesantren itu tugas yang sangat berat sekali sehingga jika ada wali santri yang merasa misalnya anaknya digundur wah ini tindakan yang sangat cerobos yang sangat tidak manusiawi menurut saya itu sangat sudah manusiawi karena saya yakin pengurus pondok khususnya keamanan kalau anak sudah kepalanya digundul berarti itu kelasnya bukan bukan kelas ringan sudah kelas berat nakalnya Nah itu menurut pengalaman saya di pesantren seperti itu karena saya juga pernah menjadi pengurus keamanan di pesantren bersama dengan Bapak Fathur Rahman yang sekarang ada di Madura itu Pak Fathur Rahman itu orang yang sangat tegas tidak mau neko-neko kalau orang itu kalau saya masih bisa berada diplomasi lah walau Pak Fathur Rahman itu sekali nakal gue lah kakek kelero kakek lurus loh kalau itu orangnya memang lurus ya seperti itu tegas dalam mendisiplinkan santri tegas dalam bertindak tapi bukan karena itu tujuan menganiannya tidak karena ya sehat menurut saya tadi itu ada tahapan Hai ada tahapan di dalam menindak anak pesantren santri itu ada tahapan jadi misalnya ada anak santri yang bilang atau cerita kepada wali santrinya saya diperlakukan seperti itu ya perlu diklarifikasi lah orangtuanya itu sering-sering kalau ke pesantren ngirim anaknya jangan hanya jagungan di dengan anaknya seringlah konsultasi dengan pengurusnya karena pengurus itu pengganti orangtua ketika ada di pesantren itu bisa bandingkan montang anak anak nambah ke ibu ngurusnya kan kelakuan itu kira-kira di pesantren ada perubahan apa enggak atau sebaliknya apa lebih apa lebih parah ketika di rumah dibanding dengan di pesantren atau sebaliknya malah lebih baik atau enggak nah ini perlu ada sering ketika mengirim anaknya atau datang ke pesantren sopan ke pengasuh perlu ada seperti itu saya kira perlu seperti itu menurut saya hemat saya saya selama di pesantren Hai 99% yang mau konsultasi ke pengurus seperti itu kayaknya enggak ada kayaknya yang sering itu kan menyalahkan pengurus ya itu yang sering seperti itu tangan nami budaya ya Pak ono seperti ia menyalahkan lah yang banyak seperti itu nah sekali-sekali pengurus juga memberitahu ke wali murid ini aturan pesantren dan undang-undangnya seperti ini Bu gitu biar biar mereka tahu kalau menerima info hanya dari anaknya sendiri ya uang namanya anak yang jelas akan dibela tapi ketika menerima info dari anak hal yang negatif misalnya tanya ke pengurus terus pelajari undang-undangnya Hai jadi disana nanti akan ada titik temu Oh berarti anak saya ini kurang ini atau sering tanya tentang masalah ketika ngaji serga pepanda ngaji ke pengasuh terus kegiatan di pesantren itu sering lah ditanya-tanya ke pengurusnya itu mungkin itu yang perlu ada penyegaran ke wali santri komunikasi yang baik ya pendidik ini waktu orang tua itu pengurus pengurus dan kiai terus tetap ada komunikasi tadi itu dari sudut pandang pengurus dengan sebelum jadi pengurus kan mestinya juga pernah jadi santri soal aturan kira-kira pernah juga enggak mendapat hukuman sangsi dari pengurus bagaimana rasanya seperti apa saya pernah dan saya masih ingat sampai sekarang dibukul oleh Bapak Asroki dari peniramin keamanan ya kapan dia itu kalau ngobrak-ngobrak santri kan bawa penjualin ibu penjualin 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 menini kini wajib penjualin sambil rongku biasa soki menggunung tak mengkat ke langkul waktu itu saya belum butuh masih jagungan di kamar enak-enak sabis makan bareng ngaji ke almarhum ke dalamnya almarhum kiai Ismail Mu'an ngakan masa rokok kira nyantai luas roki lah duduk wahri yang makan toh bunyina buah jeng pelir-pelir ya lari iya tapi ya sudah selesai sudah merasa saya salah saya kan salah waktu itu waktunya mau solal kok masih ngerokok di padahal ngerokoknya iya keng jauh ngecoh ngerokon rumah karena nggak boleh ngerokok bagi itu mau rokok ya dipukul iya menerima karena merasa saya waktu itu salah saya menyalahi aturan Oh ya pernah pernah saya disuruh ngaji juga pernah ngaji di mic Hai ngaji suruh matiusin kalau gak keliru itu dimasukkan ke speaker ya juga pernah tapi apakah saya dendam ke beliau enggak kalau dendam enggak tapi kalau ingat ya masih ingat tapi dendam enggak karena yang ada di perasaan saya waktu itu ya karena saya bersalah gitu aja Hai kalau saya mengadu ke orang tua enggak pernah saya Hai yang pernah mengadu itu saya di awal-awal mondok karena saya nggak kerasa di nunggu anu benang kotak mundung kok maju lebih bungku wala aku Ben seperti itu ya saya rasakan itu mengeluh mengadunya ke orang tua yang saya ingat itu kalau sanksi yang pernah saya alami dibukul atau yang yang lain itu enggak pernah saya motivasi mengadu itu bukan karena hukuman tapi kena gak rasa iya karena gak kerasan itu yang yang pernah saya iya dan memang kalau aturan di pondok itu kan tujuannya mau mendidik pondok itu tidak hanya menjaga aktivitas sehari-hari tapi juga menjaga pola belajar bahkan pola solat lima waktu juga dijaga sampai-sampai Hai ada ada ketergasan seperti itu ya seperti yang diciptakan Iya kalau dibuat kalau di luar di lembaga pendidikan yang lain ada nggak yang gitu saya gila enggak ada ke terkecuali hanya di pesantren yang ada seperti itu apalagi di asrama seperti itu enggak ada di asrama yang saya tahu yang saya tahu asrama itu kan hanya tempat menginap ketika sudah selesai belajar di luar itu hanya tempat menginap itu pun Hai jamnya itu kadang pulang ke asrama akan sampai di luar batas jam kalau diusaha dengan enggak sehingga dalam 24 jam itu kita selalu Hai selalu dipantau Hai dipantau oleh pengurus dipantau oleh undang-undang yang berlaku disitu jadi sulit lah kayaknya kalau kita mau apa ya melakukan di luar jalur ini sulit lah ini ya kalau ada yang mungkin satu atau dua itu wajar lah di pesantren itu enggak mungkin 100% mematuhi aturan enggak mungkin ya wis ada yang yang nakal nemen nih wis besti ono satu dua anak yang sampai keluar dari pesantren di luar jam yang diperbolehkan ya mesti ada tapi semua itu adalah tugas berat dari khususnya keamanan tadi itu perbandingan dengan asrama belum jika penduduk sentren dibandingkan dengan kos-kosan wah kalau kos-kosan lebih parah lagi ada di asrama kos-kosan dulu saya pernah ngalami kos-kosan ya ya bebas juga pernah jadi anak kos pernah jadi anak kos waktu ada nyanyian anak nasib anak kos itu ini saya pernah itu pernah jadi anak kos bahkan lebih bebas lagi apalagi di jaman-jaman yang sekarang ini saya kira jika kita punya anak tidak diletakkan di pesantren nah itu pertanyaan besar bagi orangtuanya kita media begitu bebas luar biasa pergaulan kita seperti itu sekarang ya mungkin salah satu jalan yang teraman menurut saya adalah salah satunya adalah di pesantren itu sangat aman apalagi anak perempuan untuk menjaga hal yang negatif dari segala negatif itu yang paling aman tidak lain adalah pesantren salah satu cara cara menjadi cara menjaga dari moral yang sekarang kita hadapi itu Masya Allah luar biasa ya pergaulan bebas pergaulan bebas untuk menjaga itu ya saya ulangi lagi salah satu tempat tidak lain adalah pesantren jadi kalau ditegaskan lagi misalnya jeningan punya putra atau himbawan anjuran kepada masyarakat ketika sudah punya anak sekolah itu kira-kira pilihannya kalau saya pertanyakan itu sekolah atau mondo yang terbaik menurut saya ya memilih mondo tetap mondo karena dari sekarang ini pergaulan bebas yang begitu mengkhawatirkan sekali dibanding dengan zaman saya dulu sangat jauh sekali itu menurut saya sangat tidak aman jika ada di luar pesantren sangat tidak aman bahkan tidak hanya ke kalangan fiswa mungkin kalau jeningan sekarang ditanyakan di rumah atau di pondok tetap milih di pondok atau di rumah tetap milih di pondok orang di rumah saja orang tuanya yang sangat minta ampun sekarang menghilang pemondok batangan anak kok leselah nah ketika sudah punya pemikiran seperti itu dibuang ke pesantren lalu di pesantren anaknya membuat ulah masih mau menyalahkan pengurus orang di rumahnya saya sendiri sudah gak mampu seperti itu ya harus anulah sadar diri selaku orang tua ketika anaknya berulah di pesantren pengurus bertindak sedemikian rupa terhadap anaknya ya orang tuanya juga harus evaluasi jadi ya di kembalikan ke dirinya sendiri di sekolah atau pondok kalau di perpanjang lagi ini sekarang kan pondok itu banyak ada yang klasik ada yang salaf ada yang modern kalau jenengan antara pondok pesantren modern dengan pondok pesantren salaf itu pilih yang mana kalau saya pribadi karena jaman-jaman sekarang ini begitu canggih dalam segala hal kalau saya pribadi ya pilih pondok yang kalau bisa serba ada lah serba ada lah karena inginnya kita inginnya saya dunia juga dapat akhiran juga dapat kalau bisa kedua-duanya itu semua dapat karena kita masih ada di dunia ya seperti itu ya dasar agamanya juga kuat begitu keluar dari pondok dia punya bekal untuk bersaing di dunia nyata begitu iya ini pengalaman juga di desa ketika kita ke masyarakat misalnya kita tidak punya pemahaman tentang ilmu agama kita hanya paham tentang ilmu umum menghadapi masyarakat itu kita akan bincang memang karena masyarakat itu ya kalau masyarakatnya betul-betul bodoh itu kita enak menghadapi atau betul-betul pandai enak kita yang sulit itu kalau menghadapi masyarakat yang tengah-tengah ya dikatakan goblok yanda dikatakan alim yanda nah ini yang paling sulit yang seperti ini kalau kita tidak punya dasar dalam bidang agama ya ditertawakan bahkan juga ya apa cokro kondisi nah seperti itu karena kita mempraktekan ilmu umum apalagi ketika juga diimbui dengan ilmu agama nah masyarakat itu yakinnya makin mantep itu semantep-mantepnya kalau hanya umum saja itu untuk ngambang atau agama saja ilmu pertanian pakai ngedalil tuh sebentar ke sabo ayo ya kurang mantep atau umum saja ketika di pertanian ya kurang mantep karena apa ketika ambil lahir kita kita imbangi dengan ilmu agama wah ingatnya orang lain maka gak boleh air ini dihalirkan ke sini kayak ini milik orang lain misalnya seperti itu nah kita harus membentengi juga dengan ilmu agama makanya saya pribadi harapan saya kedua-duanya itu harus dimiliki meskipun tidak memiliki 100% tapi paling tidak ya sebagian ya Alhamdulillah kalau bisa mencapai semuanya sama-sama 100% ya Alhamdulillah kalau hanya satu umum saja saya kira kita hidup di masyarakat pincang atau agama saja juga berhadapan dengan masyarakat juga pincang contoh tentang hal keorganisasian katakan belajar tentang umum tentang organisasi masyarakat kan juga dinamakan organisasi kalau di rumah organisasi yang kecil kalau di luar ini organisasi yang besar nah kita di pesantren juga ada organisasi nah itu kita belajar di sana untuk memecahkan di organisasi itu pasti ada masalah di rumah pun juga pasti ada masalah nah kita juga belajar dari situ yang jadi memang kebutuhan real di masyarakat saat ini ya dasar agama yang kuat dan skill keterampilan umum yang umum dan dua-duanya ternyata itu telah disediakan hanya di pondok pesantren pondok pesantren nah di pesantren itu khususnya di pondok Rodotul Ulum 1 Ganjar saya kira pembelajaran itu tidak hanya pembelajaran agama Alhamdulillah sampai saat ini masih tetap seperti dulu itu banyak pelajaran-pelajaran umum dan juga tentang skill dari santri itu sendiri juga diberikan oleh pesantren diantaranya ada pembelajaran yang berkaitan ketika nanti pulang dari pesantren seperti pembelajaran Muhadoroh di situ ada belajar pidato belajar puisi dan juga ada pembelajaran tahlil itu sangat dibutuhkan ketika kita pulang dari pesantren dan Alhamdulillah sekarang selain dari itu ada pembelajaran tentang agama penambahan pembelajaran agama itu ada tahfid ya ada tahfid di pesantren Alhamdulillah ada tahfid sekarang jadi sudah banyak peningkatan meskipun dulu sudah ada dua bidang itu ada bidang agama bidang umum yang kita pelajari sekarang di bidang umum dan juga di bidang agama itu ada peningkatan lagi seperti ada SMK dulu waktu era saya belum ada sekarang ada SMK kalau dulu ada Aliyah Sanawiyah dan ada Ibti Daiyah sekarang ditambah ada SMK lagi dan juga ada SMP juga ya ada SMP jadi banyak peningkatan tentang tentang hal ilmu umum yang diterapkan di pondok pesantren roh datul ulum satu ganjaran gondan lagi malam selain itu keterampilan keterampilan yang ada di pesantren itu pembelajaran pembelajaran apa bidang komputer juga ada ya merakit komputer juga juga ada itu merakit komputer tata busana wah ini sangat juga dibutuhkan di masyarakat ketika pesantren pulang dari pesantren jadi tidak hanya nganggur tidak hanya bisa ngaji saja tapi bisa mencari ekonomi ketika berkeluarga atau keluarga dari pesantren ilmu yang diperoleh di SMK itu bisa diterapkan di masyarakat nah kira-kira untuk yang lain selain dari itu apa ya tapi intinya di pesantren tidak perlu khawatir untuk meningkatkan potensi itu baik agama atau skill tidak perlu khawatir karena pesantren sudah disediakan semuanya bahkan ke di era medsos media sosial pesantren juga sudah tidak ketinggalan zaman seperti ini sudah bisa beradaptasi misalnya seperti acara kita saat ini pesantren kes ini grup-gruenya juga para santri gitu mungkin itu saja yang kita kita obrolkan malam ini kita ketemu lagi di sesen selanjutnya tapi sebelum itu mungkin ada pesan dari Ustaz Mustafa Musil selaku alumni juga mantan kepala pesantren pesannya kepada santri bagaimana? pesan saya kepada santri di pondok RU1 karena juga satu pondok dengan saya yang pernah saya alami dan saya lakukan ketika saya sudah di masyarakat sampai saat ini satu ketika di pesantren jangan sering-sering melanggar aturan pesantren ketika oleh pengurus ada tindakan terhadap apa yang menjadi kesalahan terhadap pesantren itu belajarlah untuk menerima apa yang sudah diputuskan oleh pengurus jangan sampai ada dendam ketika nanti kalau pulang hati-hati ini jangan sampai seperti itu terus yang kedua pelajarilah kedua-duanya kita jangan hanya fokus terhadap agama tapi ilmu yang lain ilmu umum juga harus ditekuni karena kedua-duanya itu sangat dibutuhkan kita pulang dari pesantren apapun yang diberikan oleh pengurus disitu harus mau mempelajari artinya jangan pilih-pilih ini jangan karena itu nanti boleh jadi itu yang sangat dibutuhkan kamu ketika nanti pulang dari pesantren hal yang diremehkan di pesantren bisa jadi nanti sangat dibutuhkan ketika pulang dari pesantren itu itu inti yang dapat kami sampaikan kepada para santri kurang lebihnya ya mohon maaf apa yang saya sampaikan dari awal sampai terakhir ini jika ada kata-kata yang kurang berkenan saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya terima kasih sama-sama terima kasih itu dengan kami dari kru Santrikes juga mengucapkan ayo mondok ayo ngaji ayo ngabdi marangkiai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah waalaikumsalam ilahana ya ilahana ya ilahana la